Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Intro Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat banner penerimaan siswa baru Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini Dan aplikasi yang saya gunakan masih Corel X7 atau Corel 17 Sebelum kita memulai desain Bagi teman-teman yang belum subscribe atau berlangganan Jangan lupa klik tombol subscribe Agar dapat mengetahui video-video saya selanjutnya Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih atau support yang selama ini Sukses selalu buat teman-teman semua Baik kita mulai bagaimana cara mendesainnya Saya buka Corel Oke Ini desain yang sudah saya buat Kebetulan ada yang pesan banner ini Jadi saya buat sekalian tutorialnya Oke Langkah pertama kita buat Halaman baru Klik ini Tanda plus disini Klik Akan Tercipta halaman baru Pack 2 Kita akan buat Dengan menggunakan skala ya Ini settingannya Saya masih menggunakan kertas A4 Orientasinya landscape Pewarnaan Saya masih pakai CMYK Karena mau dicetak Kita cek disini Windows Color palette Saya pakai CMYK disini Kalau ini tercentang Dokumen palette Nanti apapun yang kita lakukan Pewarnaan Akan tersimpan disini Di bawah sini Oke Berikutnya kita buat sebuah kotak Dengan menggunakan rectangle tool Ini Buat sebuah kotak Karena kita akan membuat banner Ukurannya 4 meter x 1 meter Kita pakai skala saja Pakai skala Tadi unitnya sudah kita ubah menjadi senti Unitnya ya Berarti kita pilih kotaknya Buat skalanya itu seperti ini Kalau 4 meter di dalam senti Berarti 400 senti Kita buang 0 nya 1 Jadi 40 Sekalanya Kalau tingginya 1 meter Berarti itu 100 senti Kita buang 0 nya 1 Kalau skalanya jadi 10 senti Jadi seperti ini Kita enter Nah ini Sekala kita Tapi kalau mau dikecilkan Sesuai dengan lembar kerja kita A4 ini Dikecilkan dari sudut Dari sudut sini Kecilkan dari sudut sini Nah gini Mungkin teman-teman bertanya Kalau dicetak pecah apa enggak Nanti kalau kita cetak Kita export ke ukuran sesungguhnya Nanti di akhir video tutorial ini Akan saya sampaikan bagaimana Cara mengexport siap cetak Oke Sudah seperti ini Berikutnya Kotak ini kita bagi Menjadi 2 bagian Seperti yang Terlihat pada contoh ini Di sisi kiri dan sisi kanan Sisi kanan yang lebih luas Kita buat kotak lagi Pemanjang seperti ini Ukurannya bebas aja Begini Boleh kotak begini Satunya agak kecil Nah begini Berikutnya Rubah ke pick tool Blok semua Tekan sekali Akan ada handle panah Begini Diputar begini Nah Kita posisikan Begini Oke Lebih luas kanannya Daripada kiri Oke Berikutnya kita warnain Yang ini saya ambil warna yang sama Dengan yang desain saya awal ini Ini ya Kembali ke sini Kurang miring Kita miringkan lagi Sedikit saja Oke Begini Cukup Oke Pilih kotak yang besar Kasih warna ini Dia kayak biru donker ya Jadi Agak biru Tapi lebih tua Berikutnya yang ini Yang kecilnya kasih warna yang ini Nah begini Berikutnya Diblok semua Klik kanan pada tanda silang Untuk menghapus garisnya Bisa juga disini Pilihnya non Oke Seperti ini Udah Nah berikutnya Buat kotak Seperti ini Nah seperti ini Buat kotak Dengan rectangle tool Kita hanya menggunakan Rectangle tool ini Toolnya Begini Nah begini Posisikannya Agak ke atas sedikit Terus ini Mepet di sudut sini Pilih di sudut sini Nah begitu ya Begini Mepetkan sedikit Begini Oke Seperti ini Klik kanan Pada kotak yang ini Masih Klik kanan Pilihnya Convert to kurpa Biar sudutnya Bisa kita manipulasi Pilihnya yang ini Shape tool Geser lah Begini Sudutnya Yakin gak ini Yang bawah ini sama Yang ini sama Kalau tidak yakin Kita bisa ambil kotaknya ini Sebagai panduannya Nah ini kan Kurang sempurna Geser sini Kita klik kanan aja Untuk memotongnya Saya hapus Warnanya Saya klik kanan Pada warna Untuk menampilkan garisnya Kita akan potong Kita akan potong Pilih kotak ini Tekan shift pada keyboard Pilih kotak yang ini Baru di Trim Ini Jadi kelompok shaping ini Akan tampil Kalau kita memilih Dua buah objek Kalau satu aja Tidak tampil Nah tidak tampil Tekan shift Pilih yang ini Baru pilih yang ini Trim Nah ini Posisinya sudah Sempurna Oke Lesai Berikutnya Untuk yang Yang sini Yang sini tidak terlalu pull Karena di sebelah kanan ini Akan saya masukkan kontak Ini Kontak personnya ya Jadi Ini saya copy Klik tahan Geser ke sini Begini Klik kanan Baru kita balik Posisinya Kita balik Mirror horizontal Balik seperti ini Kita balik lagi Mirror vertical Nah seperti ini Kita posisikan di sini Nah begini Yang kita inginkan Begini cukup Kalau misalkan ini kurang Lebar untuk kontaknya Pilih set tool Diblok semua seperti ini Digeser ke sini Oke Cukup segitu Kurang Oke segitu ya Cukup Oke Berikutnya Yang ini kita kasih warna Samakan dengan warna ini Begini Yang ini kita kasih warna Samakan dengan warna Biru mudanya Nah begini Pilih kedua Pilih kedua-duanya Hilangkan garisnya Klik kanan Penatiannya silang Bisa juga dari sini Pilihnya non Jadi seperti itu Berikutnya Kita akan membuat Ini Sebuah objek di sini Ini Dan ini Kita buat Jadi seperti melipat ke dalam Caranya sangat mudah Gunakan pen tool Untuk membuatnya Gini Pilih pen tool Oke Klik di sini Kita di sini dulu Sini Kesini Kesini Dan kesini Nah Akan tercipta Sebuah objek Seperti ini Nah seperti itu Oke Saya kembalikan ya Diberi warna apa Diberi warna Biru muda Nah seperti ini Baru kita copy lah Kesini Gunakan pick tool Kita copy kesini Klik kanan Dibalik Horizontal Baru vertikal Nah seperti itu Posisikan disini Nah Kita dapat mengetahui ini Berarti yang ini Kurang geser kesini Oke berarti yang ini Saya pilih Geser kesini Dengan menggunakan Pick tool Nah Ini posisinya Yang kita inginkan Berarti yang ini Warnanya Yang ini Begitu ya Baru kita hilangkan garisnya Ini masa ada garisnya kan Tekan shift Pilih yang ini juga Hilangkan garisnya Klik kanan Pada tanda silang disini Nah seperti ini Untuk memberi ini Terkesan ada bayangan Itu kita buat objek baru Dengan menggunakan Pen tool juga Sama Dari sini Kesini Kecil saja Begini Begini Kesini lagi Baru kesini Oke Diberi warna apa Diberi warna Hitam Hitam Terus Yang di bawah sini Kita copy juga Yang ini Kita geser kesini Begini Klik kanan Kita balik Horizontal Vertikal Kita posisikan disini Nah Ini kasih warna apa Abu Habus garisnya Klik kanan Pada tanda silang Ini juga Klik kanan Pada tanda silang Begitu Berikutnya yang ini Objek yang baru kita buat Yang kecil ini Kita convert menjadi Bibmap Bibmap Convert to Bibmap Pilihnya ini Gak apa-apa 300 CMYK Centang dua-duanya Oke Setelah itu Baru kita blur Bibmap Blur Gaussian Blur Kita perhatikan Disini Sudah ada bayangannya Kita kurangin Terlalu Ngeblur Nah seperti ini Oke Seperti ini Kembalikan aja Oke Seperti ini Oke Berikutnya ini juga sama Pilih ini Bibmap Convert to Bibmap Sama settingannya Oke Baru pilih lagi Bibmap Blur Gaussian Blur Nah Sama seperti ini Kalau sudah seperti ini Ini kan Ngeblurnya Melebihi garis yang Ini Berarti kita buat Kotak Atau buat Objek Untuk memotong ini Caranya sangat mudah Ini kita geser dulu Kesini sedikit Oke Begini Caranya sangat mudah Ganti ke Pen Tool kembali Dari sini Dari sini Kesini Kesini Ya kan Baru kesini 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 Oke Ganti ke Pick Tool Tekan Shift Pilih Object Blur Baru di trim Dipotong Nah Yang itu yang kita inginkan Ini Sudah Jadi Tinggal yang bawah sini lagi Ganti ke Pen Tool lagi Dari sini Kesini 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 Baru tekan Shift Pilih 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 Pick Tool kembali Tekan Shift Pilih Object Blur Baru di trim lagi Trim Ini sudah jadi Oke Jadi ya Ini juga sama caranya Ini kita geser dulu sedikit Kesini Besarkan sedikit Sikit Gak apa-apa Ini kurang Oke Seperti ini Cukup Kita akan potong Kan potong Yang atas dulu Yang atas terlihat ini ya Oke Terlihat Ganti ke Pick Tool Monop Ganti ke Pen Tool Dari sini Kesini Kita potong Oke Baru kesini 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 Sudah Tekan Shift Pilih Object Blur Trim Oke Oke Hapus Objectnya Hapus Yang bawah ini belum Yang bawahnya Pen Tool kembali Dari sini Kesini 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 Oke Ganti ke Pick Tool Tekan Shift Pilih Object Blur Trim Oke Ini juga sama Masih ada disini Ke Pen Tool Dari sini Kesini 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 Nanti ke Pick Tool Tekan Shift Pilih Object Blur Baru di Trim Oke Sudah jadi desain kita Yang kita inginkan Berikutnya Berikutnya kita akan potong Ini Kelebihan Atau terlalu panjang Dengan menggunakan Ini Rectangle Begini Oke Tekan Shift Pilih ini Trim Oke Ini lagi pilih Tekan Shift Pilih yang ini Trim kembali Oke Seperti ini Yang atasnya juga sama Tekan Shift Pilih Object yang ini Trim Pilih Object ini Tekan Shift Pilih Object yang ini Baru Trim Ini Sudah terpotong Seperti itu Oke Berikutnya kita akan buat Object baru disini Sebesar ini Ya Dengan menggunakan ini Pen Tool Dari sini Kesini 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 Dan kesini Oke Diberi warna Agak abu-abu Nah begini Baru kita pindah ke bawah Ke bawah ya Caranya Ctrl Backdown Backdown terus Sampai Ke bawah Nah seperti itu Hapus garisnya Klik kanan pada tanda silang Disini Nah ini yang kita inginkan Nah berikutnya Buat lagi kotak disini Kotak Begini Untuk Isi Kontakt Personnya Seperti ini Diposisikan Rata dengan ini Perataannya Pilih kotak ini Tekan Shift Baru pilih kotak ini Tekan E pada keyboard Biar dia Rata Tapi horizontal Gitu ya Oke Klik sembarang tempat Tidak ada objek yang terpilih Berikutnya kita akan buat objek Disini Disini Dengan menggunakan Pen Tool Pilih ini Kesini 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 Dan kesini Kasih warna Ini Oke seperti itu ya Yang ini Warnanya Ini Oke Blok semua seperti ini Hapus garisnya Klik kanan pada tanda silang Oke Kita sudah punya Gambar seperti ini Tinggal Membuat Text-textnya Text-textnya Buat text dengan menggunakan ini Text Tool Klik disini Klik disini Saya ketikan Menerima Gitu ya Fontnya Arial Ball Aja Ini Kasih warna putih Saya posisikan disini Begini Saya copy ke bawah seperti ini Saya copy ke bawah seperti ini Baru klik kanan Untuk meng-copy nya Menerima Menerima Oke seperti ini Oke seperti ini Kurang naik Saya naikkan Oke berikutnya Saya buat sebuah kotak di bawah sini Begini Saya pilih 2019 Saya pas Saya pas disini Nah begini Alamatnya Kalau kurang pas Saya kecilkan Nah begini Yang kita inginkan Untuk membuat ini Sangat mudah sekali Ambil saja ini Kita copy ke sini Gitu ya Klik kanan Untuk menduplikat Terlalu besar Kita kecilkan Sedikit Oke seperti itu Berikutnya Yang birunya Kita ambil juga Kita letakkan disini Menindih begini Nah Klik kanan Berikutnya Yang ini Saya tinggikan juga disini Klik kanan Nah Yang ini Yang satunya Yang baru saya copy Saya transparankan Kilihnya ini Transparant tool Pilihnya yang ini Uniform Nah inilah hasilnya Sama seperti ini Nah ini hasilnya Oke Sudah Seperti itu Tinggal Ini di group dulu Group begini Ctrl G Atau klik Toolbar ini Yang ini Kita posisikan disini Kita akan hapus Kita besarkan Nah hapusnya dari sini Tekan shift Pilih Kotak yang ini Atau objek yang ini Baru di trim Trim Oke Terhapus Kita delete kotaknya Nah ini yang kita inginkan Kalau terlalu besar Kita kecilkan Blok semua Oh mohon aku Usah di blok semua Karena sudah kita groupkan Ini Pilih Kecilkan Gini Ini bisa menaruh Untuk Fasilitas Sekolahnya Sama Media sosialnya disini Saya copy dari sini aja Nah yang ini Ini Ctrl C Saya paste disini Nah begini Kalau terlalu besar Kita kecilkan Nah begitu Kalau kurang pas Dikecilkan lagi Sedikit Keser ke kanan Baru keserkan sedikit Oke seperti ini Untuk media sosialnya ini Kalau kurang besar Atau icon media sosialnya kurang besar Tinggal dibesarkan Seperti ini Nah untuk mendapatkan Icon-icon ini Teman-teman bisa browsing di Google Dengan kata kunci Icon media sosial Begitu ya Nah berikutnya Kita akan Mengambil gambar Saya ambil gambar dari sini saja Ini Sama ini Ctrl C Saya paste disini Nah ini nanti menyesuaikan ya Menyesuaikan dengan daerah teman-teman Masing-masing Kalau saya kan Kebetulan orderannya dapat di Kalimantan Timur Berarti saya menggunakan Logo Kalimantan Timur Karena SMK sekarang Di bawah naungan Provinsi Jadi saya pakai logo ini SMK Negeri 18 gitu ya Kalau buat gini gampang ya teman-temannya Tinggal text tool Pilihnya Apa namanya Fontnya Impact gitu ya Tinggal ditaruh disini Di blok semua seperti ini Tinggal tekan save pada keyboard Dia center Oke Berikutnya kita ambil gambar lagi Untuk meletakkan disini Ini jurusan-jurusan Yang ada di SMK 18 ya Ini kita ambil gambar-gambarnya Kita ambil gambarnya Ambil gambar di korek File import File import Atau ctrl I pada keyboard Ini Ini dan ini gitu ya Kita letakkan disini Begini Kebesaran begini Oh begini Sini lagi Kita tinggi saja dulu Begini Oke Lalu kita posisikan Yang ini di sudut sini Yang ini di tengah sini Yang ini di sini Mengenai jaraknya disesuaikan Kita blok dulu semua seperti ini Tekan E pada keyboard Dia Rata tengah tapi horizontal Seperti ini Baru kita buat kotak Disini Untuk meletakkan Saya zoom Nama jurusannya Begini Oke begini saja Baru klik kanan Pilihnya Convert to kurva Ganti ke shape tool Ini Posisikan seperti ini Nah begitu Kasih warna Ini Sudah begini Gambar ini kurang naik Yang ini Tekan shift Ini Kita naikkan lagi Nah begitu Untuk jurusannya Saya copy dari sini saja Yang ini Ini Ctrl C Sesuaikan dengan jurusan Di SMK yang Anda buat ya Nah seperti ini Saya naikkan Begini ya Di alatah tengah Pilih ini Textnya Tekan shift Pilih gambarnya Tekan shift pada keyboard Pilih ini Tekan shift Pilih gambarnya Tekan C Ini Tekan shift Pilih gambarnya Tekan C Nah begitu Kalau terlalu besar Ininya Kita kecilkan Begitu Sesuai dengan Keinginannya Kita kecilkan Kita geser ke bawah Lagi sedikit Berarti gambarnya Masih bisa besar Semua Baru kita Besaran Begini gambarnya Nah begitu Kita ulangi lagi Atau tengahnya Ini saya Hapus dulu garisnya Klik kanan Pada tanda silang Yang ini saya sempurnakan dulu Dengan menggunakan Shape tool Oke Itu ya Gambar ini Gambar ini Kurang ke sini Saya geser dulu Oke Yang ini juga Kurang ke sini Saya geser dulu Oke Seperti itu Jaraknya ini Sesuai dengan Keinginan aja ya Pilih ini Tekan shift Pilih gambarnya C Pilih textnya Tekan shift Pilih gambarnya C Pilih textnya Tekan shift Pilih gambarnya Baru C Kembali Nah ini kan Belum tengah Ini sama Ini sama kotaknya Yang memanjang Ini Di block semua Seperti ini Di block semua Seperti ini Perutukan E pada keyboard Nah Dia langkah tengah Baru kita buat tulisan Begini Jurusan Fontnya Impact Saya kecilkan Begini Saya geser disini Saya kasih warna putih Oke Saya putar 90 derajat Nah Begitu Jurusannya Lata tengah Atau kita buat dulu Panahnya Dengan menggunakan Polygon Sini aja dulu Buat begini Oke Terus saya balik Disini Min 90 Nah Begitu Jadi arahnya Kenapa min 90 Berarahnya ke kanan Nah Begini Masih warna putih Hapus garisnya Klik kanan Pada tanda silang Yang ini Saya mepet Kesini Nah Itu Jurusannya Yang kita inginkan Berikutnya Ambil gambar Untuk background disini File Import Gambar ini Saya letakkan disini Begini Besar Begini ya Oke Saya taruh disini Oke Baru saya masukkan ke dalam kotak yang ini Yang abu-abu Klik kanan Oh Saya transparankan dulu Saya transparankan dulu Sisi kirinya Pilih Gambarnya Pilih Transparant tool Lalu dari sini Geser ke sini Nah Begini Kurang Ke sini Oke Cukup Begini Baru gambarnya kita masukkan ke dalam sini Kotak yang abu-abu Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam sini Jebret Nah Sudah jadi background Kalau kita perhatikan Pada gambar ini Kan ada Yang harusnya tidak Tidak kita tampilkan ini Pada gambar ini Ini bisa kita Hilangkan Caranya klik kanan Pilih menu edit Gambar ini kita besarkan lagi Nah Ini kan sudah Tidak terlihat ya Gambarnya Kalau sudah seperti ini Baru klik kanan lagi Baru finish Nah ini hasilnya Baru kita ambil logo SMK bisanya Dari sini aja Nah Ini untuk mendapatkannya Di Di Google Sudah ada SMK Bisa Tinggal di copy Atau di download Ctrl C Saya copy Saya letakkan di sini Saya paste Letakkan di sini Nah inilah hasil Banner kita Gimana Ada yang belum Di sini Contact personnya Oke Teman-teman juga tinggal Menyesuaikan saja ya Contact personnya Ctrl C pada keyboard Saya ambil Saya pindahkan di sini aja Oke Seperti itu Oke Sekarang Cara exportnya gimana Keukuran sesungguhnya Biar siap cetak Block semua Seperti ini Block semua seperti ini Di group Setelah di group Baru pilih menu Pile Baru export Atau ctrl E Saya letakkan di sini saja Terus Tipe Pile nya Saya pilih JPG Gitu ya Export Color modanya CMYK Nah ini Settingannya Saya sih biasanya Menggunakan Resolusi 100 saja Karena kita akan Rubah ke ukuran Sungguhnya Nah di sini Lebarnya Saya masukin 400 Karena kan 4 meter Saya klik di bawah Nanti menyesuaikan dia Nah ini jadi 100 Kita tunggu Prosesnya Dengan Color modanya CMYK Karena kita tadi Warnanya CMYK ya Di sini Nah ini hasil Yang siap cetaknya Tidak pecah Tidak pecah dia Sempurna hasilnya Dengan yang Teman-teman miliki ya Seperti ini Ukuran file nya 9 MB Baru saya oke Nah seperti itu Kita lihat Hasilnya Nah ini Yang siap cetak Baru kita buka Saya bukanya pakai Foto aja Nah ini hasilnya Baru kita buat tadi Dan file ini Siap cetak Oke seperti itu ya Saya close Saya close Biar Percetakannya Tidak bingung Kita rubah Nama filenya Di sini Saya rename Saya rubah Seperti ini Banner 4 x 1 Atau 1 x 4 Meter Gitu ya Baru saya enter Nah ini Yang siap cetaknya Filenya Nah itulah bagaimana Cara membuat Banner Pendaptaran siswa baru Pada sebuah SMK Atau SMA Semoga tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Dan jika tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan jangan lupa share nya Dan bagi teman-teman Yang ingin berlangganan Tutorial saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jumpa lagi di video Tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya